Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumahadarama ibu-ibu dimanapun berada Ketemu lagi dengan Mama Jiyad Jadi hari ini Mama Jiyad mau masak siang buat inces Dan juga memasak buat aku Apa aja yang ingin aku masak Dan apa aja yang ingin Mama Jiyad makan siang hari ini Jadi let's go ke dapur ya Masak apa aja hari ini Halo Assalamualaikum Nah hari ini saya lagi masak daging kecap gitu buat nenek Dan ini adalah daging babi, daging ayam, dan jantung ayam Ini bawang putih ya kayak gitu Dan telur udah saya rebus Dan ini adalah rebung ya Biar pencampurnya rebung Biasanya sih ada lobak tapi gak ada lobak Dan ini adalah rebung yang itunya, yang mudanya Kayak gitu Ntar sih mau masaknya simple aja Rebungnya itu simple aja cuma gula batu sama kecap asin Gitu aja sih kalau aku Mak Telurnya aku rebus dulu Pakai kecap asin tadi ya Dan diangkat Dan udah diangkat kecap asinnya tuh Dan masukkanlah dagingnya sama rebung yang tuanya tadi tuh Dan ini sebentar lagi kalau udah agak meresap airnya baru dimasukkan Dekan aja mendidih sampai airnya meresap ya Halo, nah aku sambil nungguin itu masak daging dan nungguin kuahnya meresap gitu ya Sebelum mau naruh apa, naruh telurnya Barusan aku kan kehabisan telur, aku beli ke depan gitu Nah aku kalau kesempatan ke depan itu beli minuman kayak gini di Taiwan itu Suka banget, jadi kita juga banyak ya Harganya 20 NT Seger banget buat yang panas dalam Banyakkan lah minum yang dari bahan kelapa-kelapa Biar di perutnya itu dingin ya Sekarang tuh musim panas ya Jadi jagalah kesehatan ya Kokonatnya itu kayak gini Nung susu kokonat kayak gini tuh Seger Kayak gitu Jadi panas-panas begini Sambil masak Kita itu Apa ya Sambil minum kokonat ini Enak Udah baca bismillah ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Bisi pajar kente Baca bismillah Cenak itunya Pokoknya jangan sampai kita itu panas dalam Karena Kalau udah panas dalam Semuanya bisa bangkak Nah beberapa menit Beberapa menit kemudian Baru taruhlah telurnya Dan biarkanlah dengan api kecil Tuh Dengan api kecil ya Seperti itu Nah tutup dulu Sampai matang Nah bunda semua Dagingnya udah matang Kalau dikitaman namanya Semur daging ya Semur daging kecap Kayak gitu-gitu sih Simple aja Udah mateng ya Airnya udah sedikit Kuahnya Menu hari ini Sayurnya itu Ini aja Seperti ini Yang malem sih Cuma diangetin lagi hari ini Ini adalah Apa sih namanya Lupa aku namanya Terus ini Ini sama daging babi Sayur sup Bening Menu makan nenek siang Ini menu Ketiganya nenek Ini adalah Sayur kacang polong muda gitu Cuma dioseng-oseng Kayak gitu Udah Jadi hari ini itu Nenek itu Masak yang simple-simple Nenek kalau tumisnya itu Nggak suka pakai bawang putih Ya teman-teman Nah dan menu keempatnya Adalah cumi Cuminya cuma dioseng Sama jahe Udah Sama kecap asin Seperti itu Dan inilah Makan siang inces Ya Sekian Nah kalau Masak siang aku Atau Masak apa Dan makan siang apa Nah aku Mau bikin sampel kencur Terus Coyelnya sama Terong kulub Terong Terus sama ini Telur direbus ya Kayak gitu Terus ada Apa namanya Siwang yang kemarin bikin Biasa Terus nasinya segini Hari ini nasinya sedikit Sisa semalam Diangetin kayak gitu Halo semua Nah jadi Makan siang mama jad itu Cuman begini aja ya Hari ini mah Cuman Ini Sama siwang Nasinya Dan ini Sambel kencur Di coel Terong kukus Dan telur Itu aja ya Tapi maaf Teman-teman Ibu-ibu Mama jad Nggak bisa makan Di depan kamera Karena Makannya sama inces Seperti itu ya Maafkan Karena inces Kadang-kadang Lagitulah ya Mau ditemenin makan Sampai jumpa